Halo balik lagi di game Seven Detachines Grand Cross kali ini gua bakalan mainin final boss terbaru dari collab Rizero ya yang sebelumnya yang dulu pernah ya yang pernah Rizero part pertama itu cuman awal muncul PT Legius doang nah kalau yang sekarang yang terbaru itu ada boss battle ke Sigrid rabid ya atau kalau kita panggil aja kelinci aja terus nanti juga kita bakal lawan PT Legius juga tapi nunggu seminggu lagi ya seminggu lagi soalnya kan kalau nggak salah sampai dua minggu dan nih sampai tanggal 20 ya dua minggu dan sepertinya ya langsung disini gua lawan boss battle ribrabid ya yang terbaru nah gue saranin kalian nih yang main yang mainin jam ini kan selesai jam 11 wajib selesain ya karena ada misinya misi tiketnya ini yang dapet si rem ini harus enam kali ya sedangkan nih sedangkan boss battle nya itu hanya lima kali doang per hari jadi kalian wajib selesai nih ya pas awal-awal baru main biar dapat sehari ini sehari langsung dapet ya dapet rem oke di sini gua pengen jelasin dah terlebih dahulu sebelum mainin boss battle yang kelinci kalian selesai lihat ya untuk normal cc-nya 100.000 untuk hard itu cc-nya 180.000 dan untuk extreme gede banget ya 500.000 para sih ini udah kayak main boss deathmatch suy kayak disuruh mabar tapi nah gosah ya gosah mabar nih karena masih bisa ya damage-nya nggak terlalu parah juga walaupun pasifnya lumayan uniknya ya di unik sama skill-nya lumayan ribet Oke sini gua review yang extreme ya karena kita mau mainin yang extreme nah untuk yang boss ini ini wajib sebenarnya wajib ya pakai karakter Zero karena apa dapat menurunkan diri sendiri pada riset jadi kalau salah kalian kena damage dari flinchy ini boss ini menurun sebesar 80% jadi nggak nggak sakit ya terus DM yang diberikan diri sendiri dari hero Zero meningkat sebesar 150% jadi kalian kalau pakai karakter Zero meningkat serangannya DM yang meningkat sebesar 150% nah jadi enak nih kalau kalian ada karakter Zero nah tapi disini gua temanya tanpa karakter Zero ya jadi gua pakai karakter dari gamenya aja dari dari Seven Deadly Sin terus sama pasif yang ini gua kasih tahu jangan sekali-sekali kalian pakai klien manusia kalau kalian pakai kalian manusia itu bakalan langsung mati ya meningkat ya soalnya serangan DM itu meningkat sebesar 100% coi nah sisanya sebenarnya gua males jelasin sih ya paling ya kayak biasa aja tapi walaupun nyeselin juga sih ya nyeselin juga walaupun kita bisa gitu nah males kalau itu sisanya kalian tinggal baca-baca sendiri-sendiri aja soalnya ini eh HPnya itu bertambah terus coy bertambah terus nah kalau untuk di pasir satu ini kalian bisa ngincer yang bos tengahnya bos tengahnya itu uang warna hijau ya bisa tengah nah misinya kalian harus barengin sih sebenarnya kalau mau demiknya sakit kena yang hijaunya itu biar sakit itu harus bareng ini biar cepat nah kalau di pasir dua ini kalian kayak main sekolah hati aja sih harus sama-sama barengin demiknya gitu dalam satu turn itu kalian kan ada empat skill ya nanti ada dapat skill kalau misal mau matiin yang hijaunya demiknya biar kalian maksud masuk ya biar maksimal itu wajib eh barengin yang merah sama biru sama merah ini mati barengan terus sama hijau nanti kalian selet-let gameplay gua ajalah biar demiknya masuk ya oke langsung aja gue mulai disini gue udah mainin yang yang kedua kalinya eh gas untuk putih gua attack untuk timnya kalian bisa lihat seperti ini ya ini bukan F2P ya ini wah Hero face semua yang gua pakai ya Hollywood Hollywood face sama face ya Widi ini bukan F2P kalau bisa kalian gak ada ya udah kalian tinggal edit edit sendiri aja setelah kalian yang seperti yang penting ada serangan area sama serangan single target karena perlu ya perlu ya apalagi di hapus buff eh hapus debuff ya karena ada debuff dari si klinci boss bed bossnya itu jadi wajib margaret ya atau nggak hero yang bisa hapus debuff kalau untuk FK gua buat survive aja Bang kau lo nggak pakai gojo atau goret ah menurut gue pakai gojo goret agak sedikit lama sih ya walaupun bisa test strength jadi menurut gue lumayan lama aja sih jadi gue pakai yang ini aja dulu say ini ya langsung aja gue guys ini ya untuk boss battle sih terbaru bos klinci nah kalau untuk dipase satu ya udah jelas si klinci ya jangan duluan duluan ya karena power CC nya itu 500.000 ya sekalian gue jelasin nanti eh sakit ya kalau dibiarin sakit kalau gak ada efek beneran sakit banget gak ada shield gitu nah kalian bisa lihat di awal-awal ya dia masih nol nih kan kalau menerima damage dia meningkat HP nah terus kalau untuk yang ini yang biru ya yang biru dia ada skillnya heal nih yang purgatornya dia heal rese banget ya memulihkan HP kalau untuk yang hijau ini dia memang pulih terus nih ya dia dapet dari pasifnya nih skill 2 nya tuh lihat wih skillnya banyak coy skill banyak nih juga masih nol lihat ya darahnya juga masih 300 nah kalau yang di merah ini yang rusuhnya itu dia bisa ngebuff bisa ngebuff sama kasih AP gue lupa dah pokoknya dia bisa ngebuff yang kalau yang ini sama-sama punya kemampuan masing-masing gitu yang bagusnya ya untuk awal gue gini dulu eh gini 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 ini kayak lawan boss battle aboro ya kadang-kadang masuk kadang-kadang enggak gitu untuk serangan single target ataupun area gitu kadang masuk tapi yang lebih worth banget ya yang lebih worth itu skillnya TM yang area yang free shred sama Elizabeth yang area itu masuknya enak banget oke nah ini buat pakai baru ya pakai buff-nya Margaret ini kalau nggak ada shieldnya FWK wuh parah banget sih kenanya nah disini misinya gini aja lah bukan misi sih ya gini area terus sebenernya gue pengen nyimpen ya simpen kartunya si TM yang single target jadi gue gini eh gini aja lah area semua coba ya kalau misi lihat ya kadang masuk dan enggak nih efek aku jadi nggak ada damage tuh damagenya nggak terlalu sakit nah tuh TM sakit kan kuria nah masuk tuh enak ini enak cepet TM sama Elizabeth Elizabeth yang ini areanya aduh sayangnya nggak dapet tuh ini sebelum dia ulti kalau bisa mati enak gue gini terus gini 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 coba mati enggak kore waduh kore waduh oke masuk sedikit nah nah tak aduh dikit lagi coy heal lagi bahaya sih nih margaret gua nggak ada nggak ada lagi buff-nya tuh mati nggak ini ya udah gua gini gini aja nangkut nggak mati gini terus gini oke masuk nih ya masuk oh nice oh kayaknya sebelum dia ulti atau sesudah dia ulti atau gimana ya tiba-tiba jamaiknya masuk lagi pokoknya ini harus ada trik-triknya gitu lah ya ini fase 2 nah ini kalau di fase 2 kalian mau mau pake serangan area mau pake serangan single target ini percuma ya dia invisible atau event lah intinya seperti itu oke yang pertama gua aduh Elizabeth gua nggak ada coy gua bingung nih gini 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 dah oke gini gua areain semua dulu coba oke iko jastifo iko jastifo oke wah yang merah ini sih advantage solo ya wih jangan mati dulu yang merah nih biar enak nanti kalahinnya biar enak gitu oke nice kayaknya bisa cepet nih kalahinnya nih oke coba ya ini gua saranin ya kalau misalnya kalian mau kenain yang damage warna hijaunya besar damage nya maksimal nih hero-hero kalian ke 4 hero ini kalian satu turn nih dalam 4 skill ini ini harus mati kiri kanan yang biru sama merah harus mati terus kan misalnya masih ada 2 skill nih buat yang tengah nah itu baru bisa damage nya masuknya gede gitu oke jadi gua yang pertama gimana dulu ya hmm jadi bingung saya masuk kaya damage nya takutnya nggak masuk coy gini dulu dah gini terus gini 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 aja lah gini gini guincer ini lah biarin takutnya dia nggak mati yang kanan kayaknya langsung mati dah oh yang kanan langsung mati nah biru tebel banget cuy nah yang biru tebel banget nah ini mati nih kalau misalnya lihat nih kena nih max damage nya si ultimate gua tuh kena ya kena tuh langsung sekarat nah ini kan gua nggak mati ini gua nggak mati nih yaudah damage nya berarti nggak terlalu kerasa ya tapi kebetulan cuman sedikit doang darahnya coy ini kebetulan enak oke jadi ini gampang lah tinggal sedikit mah gua gini aja gini gini aja pake Elizabeth gini gini udah mati kayaknya mati wah mati tuh langsung masuk max damage 2 turn doang ya 2 turn doang kelar fase fase 2 nah seperti itu ya kalau misalnya kalian mau masuk matiin kiri kanan terus langsung kenain max damage nya yang tengah gitu jadi kalian nggak boleh sampai skill kalian habis nih untuk kan 4 skill kiri kanan mati habis sama 4 skill kalian terus yang hijau masih penuh nah udah kalian siap-siap itu boss nya itu kalau nggak salah antara max HP nya banyak sama def nya tebel gitu terus apa nggak damage yang kalian berikan itu nggak maksimal ya nggak maksimal damage yang kalian berikan itu nggak maksimal jadi nggak masuk dengan sempurna gitu lah ibarat seperti itu paling dibawah ratusan coba aja kalau kalian nggak percaya udah gitu heal mulu dan gue saranin juga kalau bisa yang tengah ini yang hijau yang tadi yang di fase 2 jangan sampai ultimate ya kalau udah sampai ultimate ya next memberikan skill nya yang damage nya besar walaupun kalian pakai shield nya FVK itu percuma oke jadi untuk video kali ini cukup sampai sini aja terimakasih yang udah nonton jangan lupa kalian bisa support gue dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update oke sampai jumpa di next game berikutnya salam Grand Cross dan sampai jumpa di next game dan sampai jumpa di next game dan sampai jumpa di next game dan sampai jumpa di next game